Pember selesai pertemuan Puan Ahaye, Presiden ke-6 RI Skalgus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Gidoyono mengutarakan mimpinya Pertempurga Presiden Joko Widodo, Presiden ke-5 RI Megawati Soekoraputri, hingga Presiden ke-8 RI. Jika mimpi SB adalah bunga tidur, tentu sulit buat kita menafsirkannya. Namun, jika mimpi SB adalah harapan, maka tentu tafsirnya bisa beragam. Apakah mimpi SB naik kereta bareng Mega adalah harapan untuk rekonsiliasi dari masa lalu? Apakah mimpi SB adalah harapan agak terbentuk pasangan capres-cawapres yang direstui SB, Jokowi, dan Mega? Sehingga dengan kata lain, Demokrat siap meninggalkan koalisi perubahan dan pindah ke gerbong baru? Jika SB marah, ini judulnya saya ubah ya. Akankah pimpin revolusi? Selamatkan negeri dari kegagalan Presiden Joko Widodo dalam mengelola demokrasi, hukum, dan keadilan. Kan sudah ada kami juga ya, aksi menyelamatkan Indonesia. Digawangi oleh Pak Gatot Nurmantio, Din Samsudin, dan banyak para tokoh nasional lainnya. Nah, apakah mereka juga akan turut serta untuk menyelamatkan ini? Ya, boleh jadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hari ini, besok. Nah, kita coba lihat ya, ini kabarnya yang dari Muslim Arbi yang meminta SBY untuk memimpin revolusi. Ngeri kali-kali ini terjadi, people power. SBY diharapkan bisa pimpin revolusi, selamatkan negeri. Kabar hari ini, tadi siang ya. Polhukam.id Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan dapat turun langsung memimpin revolusi untuk menyelamatkan negeri dari kegagalan Presiden Joko Widodo mengelola demokrasi, hukum, dan keadilan. Ini kalau SBY ya, mantan Presiden, mantan ketum Partai Demokrat, turun ke jalan, mimpin revolusi. Ngeri kali ini. SBY masih berhak untuk menilai dan mencermati jalannya perpolitikan di Indonesia. Tentu dalam kapasitas tadi, sebagai mantan Presiden. Menurut Muslim, sulit rasanya membantah adanya ikut campur istana. Tidak ada campur tangan Jokowi atau istana soal perjuangan keras kepala staf Presiden KSB Muldoko untuk membegal Demokrat. Ya kita tidak pernah mendengar ada klarifikasi dari Pak Jokowi ya, tentang upaya pembegalan Muldoko ini kepada Demokrat. Padahal dia staf terdekatnya Presiden, ya kepala staf Presiden, Muldoko. Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan Capres dan Cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Rencana koalisi tiga partai terusik lantaran muncul kabar adanya upaya KPK menetapkan Anik Basudan sebagai tersangka kasus Formula E. Ada invisible power dan invisible hand yang ingin mencegah. Ini yang disampaikan oleh SBY tempoh hari. Kita tahu kemudian kata-kata, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh SBY itu diperkuat oleh Andi Arit. Yang menyatakan bahwa, ya kita dengar ya, viral juga itu videonya. Bahwa apa yang didengar oleh Pak SBY, langsung SBY mendengar seseorang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Jokowi bahwa Anis kan akan dipenjarakan. Itu mengerikan sekali ya. Saya kira saatnya kita orang-orang baik mulai ambil aksi, ambil sikap untuk betul-betul bisa menjaga agar Pak Anis Basudan tidak jadi ditersangkakan. Kita harus menjaga Anis Basudan. Maka di Twitter pun sekarang trending. Safe Anis Basudan. Tempo, Jakarta. Rencana pembentukan koalisi tiga partai, yaitu Nasdem, Demokrat, PKS, Trusik. Sebab muncul kabar adanya upaya pemberantasan dari upaya dari KPK untuk membuat Anis menjadi tersangka dalam kasus penyelenggaraan balap Formula E. Politikus Partai Demokrat, Benny K. Harman, menilai upaya KPK ini merupakan bentuk kriminalisasi dengan motif politik untuk menyingkirkan capres. Ini cara unfair dalam pesta demokrasi, dalam pilpres. Anis diketahui merupakan salah seorang figur favorit untuk kandidat calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 dari ketiga partai tersebut. Belakangan, Benny K. Harman menyebutkan ada upaya menjaga Anis untuk dapat maju dalam pemilihan presiden atau pilpres 2024. Sungguh-sungguh benar-benar mengerikan ini ya. Ia mengingatkan bahwa KPK harus menjaga kepercayaan rakyat dengan menangani kasus secara transparan, objektif, dan independen. Pipin menambahkan apalagi kasus ini diduga melibatkan Anis yang merupakan seorang capres potensial dengan banyak pendukungnya. Tapi sungguh kita berharap KPK tidak melakukan itu. Karena konteks dalam pemberitaan di Tempo ini bukan KPK-nya, tapi Pirli Bahuri CS-nya. Pak Pirli ini terus mendesak timnya untuk segera mentersangkakan Anis. Tapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena buktinya tidak ada. Berarti ini pemaksaan. Politikus Nasdem Zulfan Lindan menyatakan Anis Baswedan merupakan calon terkuat yang akan diusung partainya dalam pilpres 2024. Bagi PKS, nama Anis diakui menjadi salah satu nama favorit suara dari arus bawah untuk menjadi capres. Kalau dari arus bawah bahkan bukan hanya PKS. Arus bawah P3, arus bawah PAN, arus bawah Golkar, ke Anis Baswedan. Silahkan saja Anda cek sendiri di tetangga-tetangga Anda ya. Atau di pertemanan, persaudaraan, dan sebagainya. Nah, anggota komisi tiga bidang hukum DPR menyebutkan sosok dibalik upaya ini adalah gender war. Wah, gender war. Namun dianggan menjelaskan lebih jauh yang dimaksudkan. Saya tidak tahu siapanya, tapi yang penting ada invisible power, kekuatan yang tidak kelihatan, dan invisible hand yang ingin menjegal, kata Benny. Juru bicara PKS, Pipit Sopian, menyayangkan adanya upaya pencegalan tersebut. Jika ini benar, KPK bisa dikatakan sudah menjadi alat politik. Hal ini akan menjadi masalah dalam demokrasi Indonesia, serta dapat membuat kepercayaan publik kepada komisi anti rasuah ini mati. Tapi kalau itu terjadi, saya kira rakyat akan marah. Karena rakyat tahu bersihnya Anies Baswedan. Karena beliau orangnya terbuka. Dan beliau membuka diri pada kasus-kasus yang terjadi. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi jangan cari celah-celah. Saya kira ini bentuk perhatian kami kepada rakyat Indonesia, kepada Anies Baswedan, kepada negeri ini, agar menjadi negeri yang baldatun, toibatun, warabun, gopur. Terima kasih telah menonton!